Selamat malam, rekan-rekan semua. Saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran pendidikan inklusif. Jadi, terutama kita akan mendekankan pada bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran inklusif. Jadi, yang pertama yang dilakukan adalah memodifikasi pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang mana pendekatan secara umum yaitu berpusat pada siswa atau student-centered approach. Nah, pada pendekatan pembelajaran ini yaitu berorientasi atau berpusat pada siswa. Nah, untuk pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, pendekatan pembelajaran tetap menggunakan student-centered approach. Kita tetap menekankan pada bagaimana kebutuhan siswa dalam melaksanakan proses belajar. Lalu, yang kedua adalah modifikasi metode pembelajaran. Nah, secara umum, metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, presentasi, dan juga tanya-jawab. Nah, untuk modifikasi pada pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yakni secara umum digunakan yaitu komunikasi, analisis tugas-tugas, instruksi langsung, prompts, dan juga pembelajaran kooperatif, yang mana akan mendukung adanya interaksi siswa-antarsiswa. Lalu, yang ketiga yaitu melakukan modifikasi model pembelajaran. Nah, secara umum, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu model yang dapat digunakan adalah pembelajaran kooperatif. Nah, yang mana sintak model pembelajaran kooperatif itu yakni tahap 1, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, kemudian tahap 2, menyajikan informasi, ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, empat, membimbing kelompok belajar dan bekerja, tahap 5, evaluasi, dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan atau reward. Nah, untuk modifikasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu terjadi pada tahap keempat. Nanti di tahap 4 tersebut dilakukan pemimbingan secara khusus, dikarenakan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, di sini lebih menekankan pada pembelajaran individual bagi siswa berkebutuhan khusus ya, mengingat setiap siswa memiliki keunikan masing-masing, jadi bagaimana kita membimbing siswa tersebut untuk melaksanakan proses belajar yang dia lakukan. Kemudian yang keempat, yaitu melakukan modifikasi media pembelajaran. Nah, secara umum media pembelajaran yang digunakan adalah gambar dan video alat pernapasan hewan atau manusia. Nah, di sini saya mengambil materi tentang sistem pernapasan hewan dan juga manusia. Nah, untuk modifikasi bagi pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus, hal tersebut atau media tersebut sangat baik digunakan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.